Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya percaya hari ini ada appointment bagi setiap saudara yang hadir disini maupun yang mendengarkan online Jadi appointment yang dari Tuhan itu adalah satu rencana dimana saya percaya Tuhan Mau supaya kita membuat pilihan, membuat satu pilihan, katakan pilihan Karena pada saat-saat Tuhan membuat appointment itu ada moment, moment atau ada saat-saatnya Ada saat-saat dimana Tuhan menunjukkan, Tuhan mau beritahu kepada saudara semua Semua hikmat yang anda punya, semua pengalaman yang anda punya, semua talenta yang anda punya Semua karunia yang anda punya itu disinkronisasikan sama Tuhan Diselaraskan sama Tuhan sehingga anda bisa melihat rencana Tuhan secara keseluruhan Dan anda bisa mengerti kenapa anda hidup saat ini Anda hidup saat ini dengan satu rencana Tuhan yang besar Dengan satu destiny yang luar biasa Dan Tuhan mau supaya kita membuat pilihan Dan pilihan itu membuat kita berjalan di dalam satu perjalanan moment demi moment Yang tanpa kita sadar sebetulnya Tuhan menyediakan satu appointment Kalau kita memilih untuk melakukan yang benar Kalau kita memilih untuk respon Kalau kita memilih untuk taat Maka appointment demi appointment demi appointment yang anda lakukan kepada Tuhan Itu akan menjadi satu kenyataan di dalam cita-cita hidup anda Kalau enggak, anda akan mengalami disappointment Bukannya satu kesukaan Tapi disappointment karena anda miss an appointment with God Nah hari ini saya percaya kalau anda haus akan firman Tuhan Kalau anda haus mau mengalami Tuhan lagi Mau dalam perjalanan anda Tadi Santi mengatakan bukan sekedar hari minggu Bukan sekedar kita datang kebaktian lagi Bukan sekedar anda datang untuk menghadiri gedung gereja Tapi anda mau mengalami Tuhan lagi Kalau anda mau mengalami Tuhan lagi ya Maka anda akan mengalami apa yang anda enggak pernah alami sebelumnya Mau apa enggak saudara Oke Saya akan beritahu judul khotbah saya setelah saya berdoa Tapi sebelumnya saya mau cerita Tadi kan ditayangkan bahwa minggu depan ini kita ada pembicara ya Pastor Jim Kilmartin Saya sudah kenal beliau melalui Bapak Rohani saya Bishop Bud Pierce Dia ini Dia ini adalah seorang mantan mayor Jadi kira-kira seperti mayor kita Eric Ching disini ya Jadi dia tadinya adalah seorang mayor Dia adalah seorang bisnesman yang sampai sekarang juga masih seorang bisnesman Yang berhasil Dan dia meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pastor Menjadi gemala Nah saya mau beritahu kepada saudara Waktu dia masih muda ya Dia tuh denger-dengar Dia denger-dengar eh ada seorang ambat Tuhan ini Yang melayani di dalam karunia kesembuhan yang luar biasa Jadi dia denger-dengar-dengar Dia bilang begini dalam hatinya ya Dia berpikir ah masa sih masih terjadi apa enggak sih ya Kira-kira apa sih ini ya Karena di dalam doktrin yang dia pelajari sebelumnya itu Karunia-karunia roh kudus sudah enggak bekerja lagi saudara Jadi dia denger-dengar nih ada pembicara yang datang Di kotanya dia Lalu dia datang Masih muda dia waktu itu jauh lebih muda ya And he is younger than me Nah juga masih dia kira-kira 15 tahun lebih muda dari saya Tahu saudara apa yang terjadi Dia datang ke kebaktian itu Dia duduk di belakang Dia perhatikan ada hamba Tuhan yang melayani Yang kotba dan mendoakan orang-orang yang sakit Dan orang-orang itu sembuh saudara Orang-orang itu sembuh Lalu dia dari duduk paling belakang dia curious Dia curiga dia mau tahu saudara dia haus ya Lalu dia pindah ke lebih depan ya Dia lihat lagi dia lihat lagi Lalu what terjadi terus saudara Lalu orang-orang yang diduakan sembuh Lalu dia pindah lagi ke depan Sampai sudah kira-kira mungkin baris keempat atau kelima dari depan Dia mau lebih dekat lagi saudara Lalu dia ke samping saudara Dan dia dapat tempat di samping Dan tempat itu gak bisa lebih depan lagi Sudah paling depan tapi di samping ya Tahu gak saudara Ternyata hamba Tuhan yang sedang melayani pada saat itu Namanya Randy Clark Saya pernah ketemu dengan beliau juga Dan waktu itu dia lihat ini Ini anak muda ini kok Oh ternyata pindah 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 Lalu dipanggil You come here Kaget dia Me? Ya kamu Lalu dia maju Pas disitu ada orang yang mau diduakan Lalu hamba Tuhan ini bilang begini Kamu doakan dia Puk Kaget dia Dia gak pernah doakan orang Gak pernah doakan orang sakit Lalu dia bilang Tumpangkan tangan Tumpangkan tangan Lalu dia tumpangkan tangan ke atas orang sakit itu ya Lalu Randy Clark ini taruh tangannya di atas tangannya Pastor Jim ke Martin Waktu itu dia belum pastor Sudara masih muda Dan pada saat itu juga Orang yang diduakan Seketika itu juga sembuh Jadi dia kaget Dia melihat oh ternyata Karunia roh kudus itu masih ada ya Sampai sekarang Dan ternyata Tuhan mau pakai saya nih Dan mulai saat itu Tuhan terus pakai dia Sampai sekarang ini Nah nanti minggu depan dia akan datang ke sini Dia dan istrinya Ini jarang-jarang Sudara dia dan istrinya Dan empat anaknya Akan hadir Kalau saya bilang empat anaknya itu belum semua Karena anaknya enam Sudara Dan salah satu anaknya itu Adalah seorang Yang profetik Dia akan datang juga Dan melayani Mulai dari anak-anak muda kita Hari Jumat ya Hari Sabtu akan melayani Di leadership Setiap leaders kita Hari Sabtu ya Dan hari Minggu akan melayani Di Colton dan disini Sudara Saya mau beritahu kepada saudara Siapapun Anda Kalau Anda mau bikin appointment sama Tuhan Dan kalau Anda mau haus lagi Mau belajar lagi Itu maka akan Tuhan akan singkapkan Appointment-appointment yang dari Tuhan Appointment-appointment yang dari Tuhan Tuhan akan Akan bawa saudara Dan itu gak langsung semuanya akan terjadi Pada satu saat Tapi Momen demi moment Saat demi saat Waktu Anda taat Dalam hal yang kecil Tuhan akan Pimpin Anda lagi Ke langkah yang berikutnya Taat lagi Lalu Tuhan akan bawa Anda Mengalami lagi Anda taat lagi Anda akan Mengalami lagi Maka tanpa sadar Anda akan Oh saudara Ini adalah perjalanan Yang luar biasa Bersama Tuhan Doa saya Supaya Anda mengalami Saya gak tahu Anda sudah berapa lama Ke gereja Saya gak tahu Anda berapa lama Jadi orang Kristen Tapi yang saya tahu Yalah Kalau Anda haus lagi Kalau Anda mau lagi Kalau Anda mau make room Tadi lagu tadi ya Mau make room for God Mau make room Siapa disini yang mau make room Kalau Anda mau make room for God Maka saudara akan fokus Maka Anda gak akan Gampang diganggu Akan gak akan Anda tidak akan mudah Mendapat distraction Anda membuat keputusan Karena Anda sudah memilih Untuk mendengarkan Apa yang Tuhan Sudah sediakan Buat Anda Sehingga Anda gak akan Gampang di distracted Dengan Bzzz Bzzz Ini saudara Matiin aja teleponnya Saudara Supaya Anda bisa mendengarkan Karena Tuhan Sudah buat appointment Buat saudara Tuhan buat appointment Buat kita semua Karena saya percaya Pada saat Anda Menghargai appointment Yang dari Tuhan Anda Akan melihat hal-hal Yang lebih dalam dari Tuhan Don't miss the appointment Don't miss the appointment Jangan And don't miss the transition Don't miss the transition Karena kita Di dalam fokus kita Minggu ini saudara Bulan ini adalah Advancing through transition Maju terus Katakan maju terus Ada transisi demi transisi Ada transisi Anda sadar atau gak sadar Hidup Anda itu Sekitar Anda berubah kok Kalau Anda gak mau berubah Anda ketinggalan The only constant is change Hal yang tidak berubah adalah Perubahan Anda akan Akan ada perubahan terus Akan ada perubahan terus Jadi don't miss the transition Karena Tuhan jalan terus Tuhan mau bawa kita Supaya Anda Don't miss this appointment That God has prepared for you Jangan kehilangan appointment Supaya Anda gak Disappointed Amen saudara Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Hari ini engkau bicara kepada kami Untuk firman yang sudah engkau sediakan Buat kami karena engkau membuat appointment Kepada masing-masing kami Dan kami mau mendengarkan Kami mau mendengarkan Kami mau menerima Saudara yang mau setuju dengan saya Coba saudara dengan aktif katakan Saya mau Haus lagi Saya mau Membuat ruangan Buat Tuhan Saya tidak mau Kehilangan appointment Saya tidak mau Ketinggalan transisi Saya mau membuat pilihan Yang tepat Di dalam transisi Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya berkata Amin Amin Saudara ini adalah Fokus kita Bulan Agustus Tadi saya katakan Mengenai Pastor Jim Gilmartin Waktu kita Saya omong-omong dengan beliau Kita beritahu Tema kita tahun ini adalah Apa saudara? Rise Up and Rise up and be radiant Dia bilang Oh Tema gereja kita Tahun ini Kita ambil dari Buku Yesaya Rise and shine Wah Lalu saya bilang Kita Bulan Agustus ini Fokus di dalam Transisi Mesegenya Dia bilang Oh Kita bulan ini Lagi fokus Bicara mengandai Transisi It's just too many Coincidence Saudara Dan hari ini Topik yang akan Saya Sampaikan Ialah membuat Pilihan yang tepat Dalam transisi Anda membuat Pilihan yang tepat Dalam transisi Making right choices In transition Nah Saya akan bacakan Mulai dari Satu Raja-Raja Fasal yang ke-19 Satu Raja-Raja Fasal yang ke-19 Ayat 19 Sampai Ayat yang ke-21 Amin Satu Raja-Raja 19 Ayat 19 Sampai 21 Setelah Elia Pergi dari sana Ia bertemu dengan Elisa Jadi ada dua Orang yang dibicarakan Di sini Yang pertama Elia Jangan salah Saudara Yang kedua Mirip-mirip Bukan Elia Tapi Elisa Elisa bin Safat Yang sedang Membajak Dengan 12 pasang lembu Sedang Ia sendiri Mengemudikan Yang ke-12 Ketika Elia lalu Dari dekatnya Ia melemparkan Jubah Jubahnya Kepadanya Lalu Elisa Meninggalkan lembu itu Dan berlari Mengikuti Elia Jadi rupanya Pada saat itu Elia Melemparkan Jubahnya Ke Elisa Lalu dia jalan Aja terus Karena itu Elisa Lari Dia ingikuti Ngikutin Elia Lalu dia berkata Biarkan Aku Biarkanlah aku Mencium Ayahku dan ibuku Dahulu Lalu aku Akan Mengikuti Engkau Jawabnya Kepadanya Baiklah Pulang dahulu Dan ingatlah Apa yang telah Kuperbuat Kepadamu Di dalam Bahasa Inggrisnya Saya akan bacakan Supaya Anda Mengerti ya Bahasa Indonesia Rasanya kurang jelas Bahasa Inggrisnya Di Amplified Translation Mengatakan demikian He left the auction And ran After Elijah And said Let me kiss My father and mother And then I will follow you Then he Ya Elia Testing Elijah Said Go on Back What have I done to you Settle it For yourself Apa yang saya udah Lakukan buat kamu sih Gitu ya And Ayat yang ke-21 Lalu berbaliklah Ia Daripada Elia Ia Mengambil pasangan Lembu itu Menyembelihnya Dan memasak Dagingnya Dengan Bajak lembu itu Sebagai kayu api Ia memberikan Daging itu Kepada orang-orangnya Kemudian Makanlah Mereka Sesudah itu Bersiaplah Ia Lalu mengikuti Elia Dan menjadi Pelayannya Saudara Disini ada Satu cerita Satu cerita Yang Kalau Anda Cerit Baca Konteksnya Makanya Anda Perlu Baca Alkitab Supaya Anda Tahu Cerita Secara Lengkap Cerita Secara Keseluruhannya Jadi ada Cerita disini Di Alkitab Sih Enggak Dibicarakan Secara Detail Semuanya Enggak Saudara Tapi Waktu Anda Baca Ceritanya Kita Bisa Nangkep Bagaimana Mereka Mula-mulanya Ketemu Awalnya Ketemunya Itu Bagaimana Permulaannya Ketemunya Bagaimana Dan Waktu Anda Lihat Ceritanya Anda Juga Bisa Melihat Bukan Hanya Permulaannya Tapi Anda Juga Bisa Melihat Akhirnya Bagaimana Banyak Orang Yang Tahu Bahwa Elia Waktu Dia Terangkat Ke Surga Saudara Dia Memberikan Mantelnya Dia Melemparkan Mantelnya Jubahnya Kepada Elisa Dan Elisa Mendapat Urapan Dua Kali Lipat Jadi Di Dalam Awalnya Begini Di Dalam Akhirnya Begini Di Tengah-tengahnya Itu Ada Apa Saudara Di Tengah-tengahnya Ada Transisi Demi Transisi Demi Transisi Di Tengah-tengahnya Itu Ada Proses Di Tengah-tengahnya Itu Ada Proses Ada Orang-orang Yang Suka Dengan Urapan Apalagi Urapan Ganda Ada Orang Yang Suka Kalau Mau Didoakan Urapan Bagus Saudara Ada Orang Yang Apalagi Kalau Dikatakan Siapa Yang Mau Urapan Ganda Oh Banyak Yang Mau Saudara Tapi Saudara Tahu Bahwa Urapan Itu Bisa Didoakan Bisa Ada Importasi Iya Saudara Tapi Anda Semua Perlu Melakukan Bagian Anda Tidak Otomatis Waktu Sudah Didoakan Anda Pulang Langsung Anda Dapat Urapan Ganda Dan Saudara Tahu Bahwa Urapan Ganda Yang Dialami Oleh Elisa Elia Melakukan Delapan Mujijat Elisa Berapa Mujijat Saudara Kalau Double Berapa Kali Saudara Lapan Kali Dua Berapa Lapan Kali Dua Lima Belas Karena Sebetulnya Saudara Waktu Elisa Meninggal Dia melakukan Lima Belas Mujijat Yang ke 16 Bagaimana Katanya Double Yang ke 16 Terjadinya Luar biasa Lagi Saudara Jadi Waktu Elisa Meninggal Dia Sudah Dikubur Sudah Mati Berapa Tahun Kemudian Ada Orang Yang Lagi Usung Bawa Mayat Jenasah Yang Meninggal Lalu Sesuatu Terjadi Saudara Ada Kegaduhan Lalu Orang Yang Mati Itu Dilempar Ke Kuburnya Elisa Pada Saat Jenasah Itu Dilemparkan Kekuburnya Elisa Bangkit Orang Itu Sudara Jadi 16 Nah Jadi Sudara Anda Bisa Bayangkan Yang Namanya Urapan Ganda Itu Gak Main Sudara Luar Biasa Bahkan Orangnya Sudah Mati Pun Sesuatu Yang Luar Biasa Terjadi Saya Harapkan Anda Mau Anda Mau Mengalami Anda Mau Mendapatkan Ini Sehingga Anda Bisa Excited Mengikuti Tuhan Amin Sudara Jadi Apa yang dilakukan Elisa Itu Akhir-akhirnya Elisa Melakukan Mujizat Yang Luar biasa Luar biasa Itu Dua kali lipat Nah Antara Katakan Antara Antara Pertama kali Mereka bertemu Di ladang Ya lagi Elisa Lagi membajak Antara Pertama Kali Bertemu Sampai Kepada Elisa Mendapatkan Urapan Dua kali lipat Itu Waktunya Kira-kira Sepuluh Tahun Sudara Sepuluh Tahun Sudara Jadi Saya melihat Bahwa Kita Perlu Membuat Keputusan Keputusan Yang tepat Di dalam Hidup Kita Bagaimana Anda Respon Itu Sangat Penting Jadi Di dalam Tujuan Hidup Anda Di dalam Purpose Hidup Kita Semua Sudara Ada Akibat Yang akan Kita Alami Yang Berhubungan Sangat Erat Sangat Erat Kita Akan Menghasilkan Sesuatu Mendapatkan Sesuatu Dan Hubungan Yang Sangat Erat Itu Berhubungan Dengan Pilihan Yang Anda Buat Pilihan Yang Anda Buat Pilihan Apa Yang Anda Buat Bagaimana Anda Respon Itu Menentukan Hasilnya Nanti Bagaimana Anda Memilih Memilih Keputusan Yang Anda Pilih Kesempatan Kesempatan Yang Ada Itu Akan Menentukan Hasilnya Nanti Gimana Hasilnya Nanti Gimana Jadi Anda Perlu Memilih Setiap Hari Anda Membuat Pilihan Itu Banyak Anda Mungkin Tidak Sadar Aja Anda Pilih Anda Mau Makan Tidur Tidur Anda Sudah Ngantuk Pun Kalau Anda Perlu Kerja Anda Bisa Paksakan Untuk Bisa Melek Betul Sudara Anda Pilih Mau Kerja Apa Mau Kerja Di Mana Mau Bisnis Sama Siapa Mau Ke Gereja Atau Enggak Ke Gereja Anda Mau Pilih Untuk Maju Dalam Rohani Apa Enggak Anda Membuat Pilihan Anda Membuat Pilihan Mau Makan Sehat Apa Enggak Anda Membuat Pilihan Mau Olahraga Apa Enggak Anda Membuat Pilihan Mau Sekedar Marah Atau Mengizinkan Tuhan Bekerja Supaya Enggak Marahnya Meledak Meledak Atau Enggak Anda Membuat Pilihan Ada Banyak Pilihan Setiap Kali Setiap Hari Itu Ada Ratusan Mungkin Ribuan Keputusan Yang Anda Buat Berdasarkan Pilihan Pilihan Yang Anda Pilih Making The Right Decisions Making The Right Choices Di Dalam Transisi Demi Transisi Supaya Anda Itu Berhasil Berhasil Jadi Antara Permulaan Sampai Akhirnya Itu Ada Yang Namanya Apa Saudara Proses Dan Antara Permulaan Dengan Hasilnya Itu Ada Apa Saudara Transisi Dan Di Tengah Tengah Itu Ada Banyak Opportunities Ada Banyak Kesempatan 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 Demi Kesempatan Anda Perlu Tahu Bahwa Kesempatan Atau Opportunity Kesempatan Itu Enggak Diumumkan Di Billboard Yang Besar Begitu Enggak Saudara Opportunity Itu Biasanya Tampil Di Dalam Satu Kata Yang Namanya Work Anda Perlu You Need to Work It Out Halo Anda Perlu Kerjakan 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 Siapa Disini Yang Mau Berhasil Kalau Ditanya Semuanya Mau Berhasil Siapa Yang Mau Kalah Siapa Disini Ada Enggak Buku Yang Dibuat Yang Ditulis Bagaimana Supaya Anda Bisa Bener Bener Gagal Ada Buku Yang Dibuat Begitu Enggak Ada Kala 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 Ada Pasti Enggak Laku Orang Mau Membuat Supaya Supaya Orang Itu Bisa Berhasil 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 Tapi Kalau Kita Enggak Mau Berhasil Kita Enggak Akan Belajar Kita Enggak Akan Mau Belajar Maka Kita Akan Pasif Kita Akan Mandek Kita Akan Stagnan Kita Akan Stuck Kita Enggak Maju Lagi Tapi Kalau Kita Mau Belajar Terus Ada Macem Ada Satu Orang Yang Ngomong Begini Aduh Saya Bosan Lalu Waktu Orang Itu Bilang Bosan Dia Enggak Ngapain Punya Temen Yang Seperti Itu Atau Anda Lagi Bosan Ada Orang Lain Yang Bosan I'm Bored Kenapa I got Stuck In Traffic Lalu Orang Itu Buat The Boring Company Kalau Enggak Tahu Nanti Tanya Sebelah Sebelah Saudara Orang Itu Membuat Hyperloop Orang Itu Membuat Satu Cita Citanya Luar Biasa Dan Dia Kerjakan Belum Terlaksana Belum Terjadi Seperti Yang Dia Impikan Tapi Yang Satu Boring Enggak Ngapain Yang Satu Boring Membuat The Boring Company Oh Hallelujah Jadi Kalau Anda Mau Berhasil Kalau Anda Mau Berhasil Saya Ingat Ada Satu Cerita Anak Muda Dia Are you With me Oke Ada Anak Muda Yang Saudara Saya Mau Anjurkan Untuk Anda Bisa Fokus Dalam Mendengarkan Firman Tuhan Supaya Anda Tidak Terganggu Dengan Telfon Anda Is It Oke Oke Ada Seorang Anak Muda Yang Melihat Seorang Yang Sudah Tua Rambutnya Sudah Banyak Yang Putih Orang Ini Berhasil Sekali Orang Ini Berhasil Sekali Dan Dia Tanya Excuse me sir Can I Ask you Question Ya Apa Rahasia Kamu Ini Bisa Berhasil Anak Muda Ini Mau Nanya Takut Takut Karena Dia Tahu Orang Ini Orang Yang Sangat Berhasil Sekali Mau Nanya Aja Dia Pikir Dijawab Apa Enggak Eh Dijawab Sudah Lalu Orang Tua Ini Bilang Be Wise Bijaksana Jadi Orang Yang Bijaksana Yes Thank you Sir Be Wise Lalu Dia Permisi Lagi Dia Jalan Baru Berapa Langkah Gimana Caranya Supaya Bijaksana Dia Balik Lagi Excuse Sir Tanya Satu Lagi Boleh Boleh Bagaimana Supaya Bisa Bijaksana Dia Bilang Begini Pilih Untuk Membuat Keputusan Keputusan Yang Tepat Pilih Untuk Membuat Keputusan Keputusan Yang Benar Oh Iya Thank you Thank you Dia Permisi Lagi Baru Jalan Berapa Langkah Tapi Gimana Cara Milih Nya Dia Balik Lagi I hope It's okay With you Saya Mau Nanya Gimana Caranya Supaya Bisa Memilih Yang Benar Orang Yang Tua Ini Bicara Begini Saya Belajar Karena Saya Dalam Hidup Saya Sudah Membuat Banyak Keputusan Keputusan Yang Tidak Benar Keputusan Keputusan Yang Salah Jadi Sudara Saya Tidak Tau Anda Sudah Hidup Berapa Lama Pasti Kita Semua Buat Keputusan Yang Salah Cukup Banyak Betul Apa Yang Anda Pelajari Apakah Kita Mau Membuat Koreksi Belajar Saya Harap Kita Mau Supaya Kita Bisa Makin Lama Makin Bijaksana Ayo With Nah Sudara Bicara Mengenai Pilihan Ya What You Choose Reveals What You Prioritize Apa Yang Anda Pilih Mengungkapkan Apa Yang Anda Prioritaskan Anda Perlu Membuat Pilihan Pilihan Tuhan Tuhan Memberikan Manusia Untuk Bisa Memilih Karena Apa Dia Mau Melihat Manusia Ini Memprioritaskan Yang Mana Dari Awal Mula Tuhan Waktu Menciptakan Manusia Di Taman Eden Ya Itu Tuhan Memberikan Pilihan Kepada Manusia Dia Taruh Disitu Dua Pohon Pohon Kehidupan Dan Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Amin Dan Kalau Tuhan Tuhan Tidak Mau Manusia Membuat Keputusan Membuat Pilihan Taruh Aja Satu Pohon Disitu Are you With me Kalau Hanya Ada Satu Pilihan Berarti Anda Tidak Perlu Milih Nangkep Ya Kalau Cuman Ada Satu Pilihan Berarti Anda Tidak Bisa Memprioritaskan Karena Cuman Ada Satu Jadi Anda Tidak Tahu Yang Mana Yang Anda Pilih Yang Nomor Satu Anda Tidak Bisa Bilang Tuhan Nomor Satu Dalam Hidup Saya Karena Tidak Ada Pilihan Waktu Ada Banyak Pilihan Anda Mempunyai Kesempatan Untuk Memilih Are you With me If Iya Katakan Ya Ok Jadi Anda Pilih Pilih Kalau Anda Pilih Yang Bener maka Anda bisa berkata bahwa Tuhan adalah nomor satu di dalam pilihan Anda. Oke, saya akan ulangi lagi ayat yang tadi saya sudah bacakan. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Elisa bin Safat itu kalau ada bin Safat itu artinya anaknya Safat. Jadi Elisa itu anaknya Safat. Siapa Safat itu? Safat itu ternyata adalah orang kaya. Dia adalah land owner. Dia punya tanah besar, banyak gitu ya. Dan dia adalah orang kaya, saudara. Dan Elisa ini anaknya Safat. Dan di sini dituliskan dia membajak dengan 12 pasang lembu. Jadi ada berapa lembu, saudara? Ada berapa lembu? 12 pasang lembu, ada berapa lembu? Good. Oke, ada 24, saudara. 24. Luar biasa. 24 itu banyak loh, saudara. Siapa di sini yang pernah melihat orang lagi membajak? Biasanya pakai berapa, saudara? Berapa lembu? Satu atau dua, ya. Ini 24, saudara. Ini menunjukkan paling sedikit dua hal. Yang pertama, saudara. Ini orang, anaknya orang kaya, saudara. Karena zaman dulu, budaya pada saat itu, itu orang kalau punya lembu satu aja untuk membajak, itu udah bagus, saudara. Kalau enggak, mereka mesti cangkul sendiri. Dia ini punya 24. Jadi, ini adalah anak orang kaya, saudara. Yang kedua, dia itu kuat, saudara. Nyetirnya gimana? Mobil Anda aja, kalau enggak ada power steeringnya, bukannya otomatik, otomatik, saudara. Berat. Pernah, pernah mobil saudara tiba-tiba mogok gitu, tiba-tiba steernya jadi berat. Itu karena apa? Nah, ini kalau, karena power steeringnya mati ya. Bayangkan kalau ada 12 pasang lembu itu, mau belok ke kanan gitu. Mesti kuat ini Elisa ini ya. Jadi, ini ceritanya latar belakangnya begitu. Nah, ini orang yang sudah jauh lebih tua ya namanya Elia, dia lihat gitu ya. Dia lihat, dia lemparkan jubahnya aja. Nah, ini dia jalan aja. Tiba-tiba ini anak muda, ini anak orang kaya ya. Dia lari tinggalkan. Dia lari, lalu dia bilang, biarkan aku balik ke rumah dulu. Cium ayahku dan ibuku dan aku akan ikut kamu. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi kalau sampai orang ini mau ikut Elia? Apa yang terjadi saudara kalau di sini dituliskan di ayat yang ke 21 ya. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Menjadi pelayannya. Itu di dalam terjemahan lain itu ya, menjadi bujangnya. Di dalam Bible Commentary itu dijelaskan bahwa bahkan kalau Elia mau minum aja diambilin sama Elisa. Bahkan kalau Elia mau cuci tangan aja yang nuang airnya itu Elisa. Wow! Apa yang terjadi kira-kira saudara? Itu yang saya sebutkan proses. Kita maunya double portion anointing, boom! Langsung terjadi. Saudara, ternyata ada beberapa hal di sini yang saya belajar bahwa kalau kita mau maju lagi di dalam Tuhan, kita perlu terus membajak. Elisa bin Safat yang sedang membajak. Sedang membajak. Sedang membajak. Jadi saudara, Tuhan akan pakai orang yang gak pengangguran saudara. Orang yang kalau pengangguran ditanyain selalu sibuk. Eh, ayo kita ketemu yuk. Oh, gak bisa saya lagi sibuk. Ayo kita pergi bersih-bersih Yatsil. Oh, saya sibuk, saya sibuk. Ya, saya lagi mau bantuin yuk di kersel. Oh, saya sibuk. Saya suka tanya ya. Orang-orang yang lagi sibuk itu iseng-iseng aja saya tanya. Oke, oke. Misalnya hari apa gitu. Saya tanya iseng-iseng. Sebetulnya hari itu kamu tuh lagi ada appointment. Berapa appointment gitu ya. Ternyata paling banyak dua. Dan ternyata gak lama saudara. Jadi yang lain tuh buat apa? Orang yang nganggur itu biasanya kalau dimintain tolong sesuatu, jawaban pertama itu sibuk. Tapi orang yang aktif, orang yang tahu purpose, orang yang tahu destiny, itu kalau ditanya sesuatu apa, apalagi yang berhubungan dengan Tuhan, itu pasti dia bilang, yes, saya akan bikin waktu. Oh ya, saya akan rubah jadwal saya. Oh ya, saya akan squeeze my time. Oh ya, saya akan lakukan. Oh ya, karena apa? Karena orang yang demikian itu sudah sedang sibuk membajak dan tahu purpose-nya, tahu destiny-nya. Dan itu saudara, ada orang yang namanya Pareto, dia membuat satu pernyataan itu ada Pareto Principle. Pareto Principle itu biasanya 20% orang itu mengerjakan apa yang 80% orang lakukan. Jadi saudara, kalau ada 100% orang yang sebetulnya yang melakukan itu cuma 20% saudara. Bayangkan kalau kita, kalau Anda, kita semua ini enggak 20% tapi 50%. Bayangkan kalau enggak 50% tapi 100%. Bayangkan saudara. Jadi saya melihat kalau Anda mau dipakai Tuhan terus, jangan nganggur. Jangan nganggur. Kalau Elon Musk saja lagi boring, dia buat The Boring Company. Itu orang apa kurang sibuk saudara? Ada beberapa CEO-nya yang di interview, dia bilang, waduh saya ngikutin dia aja capek. Ada orang yang ngikutin dia aja capek saudara. Ada lagi satu CEO-nya lagi dari perusahaan yang apa itu dia bilang, pokoknya ya kalau dia ngomong apa sama saya, walaupun saya belum ngerti, saya bilang iya dululah. Saya bilang dia dulu, nanti begitu udah kelar meeting saya baru mikir. Tadi dia ngomong apa ya? Gimana caranya saya bisa ke sana? Gimana caranya supaya saya bisa membuat impiannya dia itu terjadi? Are you with me? Gimana caranya? Anda mau enggak seperti itu? Atau mau diam-diam aja sekarang dan Anda stuck? Saudara, semua orang punya cita-cita tapi tidak semua orang sampai ke sana. Anda bisa punya cita-cita. Apapun cita-cita Anda. Mungkin Anda mau punya keluarga yang bahagia saudara. Berapa banyak saudara tahu kalau Anda mau mempunyai keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia. Maka Anda perlu membuat pilihan. Anda perlu membuat pilihan apa yang Anda perlu lakukan supaya Anda mendapat hasil yang Anda mau. Anda punya cita-cita, saya mau pensiun berhasil, pensiun enak gitu saudara. Ya, it's a good plan. Oke ya saudara. Tapi Anda perlu tahu bahwa kalau Anda sudah umur 40, kira-kira Anda mesti lebih ketat lagi membuat pilihan dan membuat rencana di dalam transisi demi transisi. Sebab kalau enggak tanpa sadar, tanpa sadar Anda tambah tua. Tanpa sadar sekarang sudah bulan Agustus. Barusan Merry Christmas. Barusan Happy New Year. Sekarang sudah Agustus. Lalu kita pura-pura kaget. Hah, iya-iya, time flies. Come on. Sudah tahu lah, sudah tahu. Jadi selama Januari sampai Agustus ngapain? Gitu ya. Jadi kalau Anda mau membuat rencana, saya mau menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang punya pengaruh. Sementara ini Anda pilihan apa yang Anda buat sementara Anda mengalami transisi ini? Buku apa yang Anda baca? Anda ngambil kelas apa enggak? Waktunya dipakai buat apa aja? Apakah Anda membuat budget di dalam keuangan? Apakah Anda membuat budget di dalam waktu Anda sehari-hari? Ada beberapa orang yang waktu saya, dia mau buat appointment sama saya. Saya lihat, 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 lihat. Lalu dia lihat, uh, pastor, kok penuh nih ya sampai banyak yang merah ini sampai banyak ada warna-warnanya. Saya kasih warnanya lain-lain, saudara. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang apa. Itu sampai akhir tahun sudah ada, saudara. Buat planning. Buat planning. Jadi kalau saudara mau membuat rencana, mau jadi apa? Mau jadi apa? Eh, actually I got a word for you, Kevin. Jangan kaget ya. Waktu saya lihat kamu main tadi ya. Saya melihat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam hidup kamu yang enggak seperti biasanya lagi. Dan kamu harus membuat keputusan untuk mau stretch. Dan di dalam saat-saat itu, Tuhan punya rencana untuk meningkatkan kamu. Menumbuhkan kamu. Dan ada pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka. Dan ada hal-hal yang tadinya kamu enggak ngerti, kamu akan ngerti. Yang tadinya kamu bilang enggak mungkin, sekarang pada saat kamu taat, kamu akan melihat, wow, sekarang kok mulai kejadian ya. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Karena kamu akan menjadi orang yang, yang you, you will become a different person, in a good sense. You will become a different person because of the anointing of God, yang dia sudah sediakan. Kamu tinggal membuat pilihan. Mau terima, mau percaya, maka kamu akan ngalami. Amin. Haleluya. Jadi saudara, cita-cita Anda apa? Semua orang punya cita-cita. Tapi kalau saya bisa pinjem lirik daripada lagu yang dipilih Santi tadi. Ah, itu dia. Oke. Yang dinyanyikan. Bagaimana kalau dari lagu yang dinyanyikan tadi, siapa yang tadi nyanyikan lagu itu dengan semangat benar? I make room. Benar-benar Anda make room ya. Gimana kalau kita itu ngomongnya sama Tuhan begini? Ngomongnya sama Tuhan ya. Tuhan, bukan aku yang buat cita-cita. Bagaimana kalau aku tanya sama engkau? Apa sih yang engkau punya buat saya? Oh, beda loh saudara. Karena cita-cita yang Anda inginkan biasanya Anda ngopi dari orang. Tetangga kok enak kelihatannya ya. Teman di kerjaan lebih enak kayaknya. Kerjanya lebih sedikit, kayaknya uangnya lebih banyak. Lihat-lihat sana-sini saudara. Lalu Anda punya cita-cita. Oh, saudara coba diganti. Apa yang akan terjadi di dalam hidup Anda kalau Anda berhenti nanya Tuhan apa yang Anda mau, tapi Anda mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau mau buat saya? Apa rencanamu yang sudah engkau berikan buat saya? Jadi saya enggak tahu jawaban Anda apa ya. Anda mau lakukan apa enggak? Terserah Anda. Tapi kalau saya sih ya, saya memilih untuk menerima dan percaya apa yang Tuhan sudah berikan buat saya. Kalau Tuhan berikan damai, saya percaya, saya pilih. Saya terima damai. Walaupun ada suasana-suasana yang bikin enggak damai. Kalau Tuhan bilang, aku sudah berikan kepada kamu suka cita. Oh, ada banyak saudara yang bikin kita enggak suka cita. Benar apa betul? Gimana mau suka cita? Yang ini begini, yang ini mengagetkan ini. Tiba-tiba ada. Nah, pilih. Pilih yang mana saudara? Pilih yang Tuhan sudah sediakan. Anda pilih. Saya mau damai. Anda pilih. Tuhan sudah berikan kekudusan. Anda pilih. Oh ya, yang ini saya enggak mau lihat. Yang ini saya enggak mau dengar. Youtube-youtube yang tertentu. Anda blog aja semuanya. And karena Tuhan sudah menyediakan buat saya, saya ini disediakan supaya menjadi umat yang kudus. Supaya menjadi suami yang kudus. Supaya menjadi istri yang kudus. Itu yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saya percaya itu. Jadi Anda terima itu. Anda terima bahwa kekacauan bukan buat Anda. Tuhan memberikan ketertiban. Jadi Anda pilih. Maka Anda enggak akan kacau. Pikiran Anda. Karena Tuhan sudah sediakan buat Anda. Kita tinggal pilih aja saudara. Karena hasil yang akan Anda terima tergantung kepada pilihan yang sekarang yang Anda buat. Are you with me? Making the right choices in the transition. Potensi tidak akan pernah terungkap sampai Anda melalui prosesnya. Potensi itu bagus atau enggak saudara? Saya tanya potensi. Tahu artinya potensi? Anda punya potensi. Oh potensi. Kamu nih potensinya besar nih. Saudara, potensi tidak akan pernah terungkap. Anda enggak akan mengalami. Kalau Anda enggak mau melalui prosesnya. Are you with me? Oh Jesus, Jesus. Oh God. Jesus. Saya belajar saudara bahwa potensi itu satu kata yang bisa membuat Anda semangat atau bisa membuat Anda nangis loh saudara. Are you with me? Kalau Anda umur 15-20 tahun lalu ada orang datang ya, bilang begini, kamu ini yang masih muda, tapi kamu ini punya potensi yang besar. Kalau Anda umur-umur segitu ada orang yang ngomong begitu sama Anda, Anda akan semangat, mukanya akan cerah. Wah, kamu bisa lihat gitu dalam diri saya, wah saya aja enggak lihat. Kamu bisa lihat gitu, wah semangat, semangat. Karena apa? Karena ada orang yang bilang kamu punya potensi yang besar. Kalau Anda umur 40, lalu ada orang datang, kamu potensinya besar. Anda paling enggak kata-kata itu akan menjadi satu motivasi dan mengingatkan Anda. Iya ya, saya punya potensi yang besar. Tapi kalau Anda udah umur 60, dan orang ngomong kamu ini punya potensi yang besar. Menurut saya Anda perlu menguji diri dan jangan-jangan Anda bisa nangis loh. Jadi selama 40 tahun ini saya ngapain ya? Are you with me? Karena umur 20-an, Tuhan udah bicara sama saya, ada potensi. Tapi udah umur 60, masih potensi terus. Selama 40 tahun, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pilih? Selama transisi ini. Are you with me? Coba Anda renungkan sebentar. Nanti di rumah dia renungkan lagi. Kalau yang dari Tuhan ya, Tuhan itu udah dari mula-mula sih. Dari mula-mula Tuhan ciptakan Anda dan saya itu, kita ini semuanya potensinya besar. Are you with me? Pilih, pilih rencananya Tuhan. Kalau enggak, saudara, kita akan muter-muter terus, saudara. Saya diingatkan satu ayat di dalam perjanjian lama, bunyinya begini. Di ulangan fasal yang ke-1, ayat 6 dan 7a ya. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah. Ini namanya advancing in transition. Are you with me? Udah terlalu lama, udah terlalu lama. Di NIV translation mengatakan demikian. You have stayed long enough at this mountain. Break up camp and advance. Wow, advance. Maju lagi. Maju lagi. Oke, saya ada terjemahan yang saya enggak tuliskan di sini, saudara. Yaitu di dalam The Message Translation. Dikatakan demikian. Then God said, You have been going around in circles, in this hills, long enough. Go north. Naik, advance. You have been going around in circles. Kerja terus, kerja terus, kerja terus. Elisa. Bagus apa enggak? Bagus. Kerja. Tapi di belakangnya lembu terus. Membajak. Ada yang pernah lihat orang membajak? Orangnya di belakang lembu apa di depan lembu? Orang yang membajak itu mata bajaknya taruh di belakang lembu. Are you with me? Oke. Elisa luar biasa. Orang yang aktif. Ya. Taat. Ya. Kerja. Ya. Jalanin bisnis papanya. Ya. Tapi di belakang lembu terus. Kuat. Yes. Skillful. Ya. Tapi di belakang lembu terus. Kalau Anda membajak di belakang lembu, itu pasti ada sesuatu yang keluar dari lembu. Yang mungkin bath and beddy works enggak cukup. Halo. Luar biasa. Tapi dia tahu. Saya enggak mau go around in circle. Saya mau membuat pilihan. Tuhan punya rencana yang buat saya. Bukan berarti saya ngomong begini semua Anda mesti ninggalin kerjaan dan ikut Elia. Tapi masing-masing kita ada porsinya sendiri-sendiri yang Tuhan sudah sediakan buat Anda yang berhubungan dengan destiny dan purpose-nya Anda. Anda buat pilihan. maka Anda akan maju. Sudah terlalu lama. Going around in circle. Going around in circle terus. Going around in circle terus. Kerjaan ya. Going around in circle terus. Saya belajar bahwa apa yang diajarkan di firman Tuhan itu akan melengkapi setiap aspek kehidupan saudara. Saya bisa ngomong begini bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan pengalaman dari saya. Pertama kali ikut Tuhan sampai saat ini. Di dalam apapun yang Anda lakukan ya Tuhan akan membawa Anda untuk ada saat-saatnya Anda akan deg-degan. Akan apa? Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan akan membawa Anda untuk melalui satu perjalanan di mana Anda perlu membuat keputusan yang Anda tidak pernah lakukan sebelumnya. Tapi waktu Anda tahu ini dari Tuhan dan Anda lakukan dan Anda setia dan Anda dengar-dengaran Anda apa? Anda dengar-dengaran. Saya belajar gini ya saudara kalau orang ditanya orang gereja ditanya kamu doa gak? Menurut saya 100% akan bilang saya berdoa. Doanya gimana saya gak tahu. Tapi kalau saya tanya kamu dengar apa waktu kamu berdoa? Banyak orang yang gak dengar apa-apa. Are you with me? Jadi apakah doa itu hanya sekedar you get by and said Anda lakukan? Udah pokoknya udah berdoa nanti kalau saya leader telpon saya udah doa. Oke baca baca firman oke baca Alkitab satu tahun udah baca? Sudah oke baca dari buku apa? Bukan dari buku Joshua Joshua pasal berapa? Gak tahu ya pasal berapa ya udah lupa ya jadi Anda hanya sekedar lakukan itu aja maka Anda gak akan maju lagi tapi Anda akan waktu Tuhan membawa Anda di dalam perjalanan iman maka Anda akan akan ambil risiko dan Anda akan bergantung sama Tuhan Anda akan bergantung dan mulai melangkah lagi mulai melangkah lagi Oh God di sini dikatakan di dalam ayat yang sama ini di dalam New American Standard Bible dikatakan the Lord our God spoke to us at Horeb saying you have stayed long enough at this mountain turn and set your journey and go ini ayat-ayat ini kalau Anda nanti pulang dengerin lagi aja ya Anda renungkan lagi maka hidupmu gak akan sama if you don't like the life that you have right now change your way of thinking if you don't like the way you live right now change your choices make the right choice ya maka hidupmu gak akan sama lagi kata stay di situ dalam bahasa ibraninya ialah Anda duduk terlalu lama you sit down too long dwell remain settle bahkan marry menikah jadi udah disini ajalah oh saya udah tua gak bisa lah oh saya udah begini oh gak bisa lah saya gak mau nah mana janjinya Tuhan Anda sudah tua pun Anda bisa mengalami hal-hal yang luar biasa percaya percaya orang yang saya gak tau Colonel Sanders itu orang anak Tuhan atau bukan orang percaya atau bukan tapi dia mulai mulai jualan ayam goreng saya gak mau ngomong Kentucky Fried Chicken saya ngomong ayam goreng itu waktu dia umur 69 halo umur 69 diketawain orang kamu mau jual apa ayam goreng sekarang wow dan ada banyak contoh-contoh yang lain jadi jangan jangan terlalu banyak bikin excuses are you with me oh God oh Jesus Jesus banyak orang yang hidup sekarang sekarang ini ya tapi mikirnya masih masa lalu saya ulangin ya hidupnya sekarang nih tapi waktu mau bertindak wah tempoh hari begini gak bisa hidupnya sekarang sekarang ini tapi mikirnya masih 5 tahun yang lalu saya coba gagal 5 tahun yang lalu saya ditipu orang 7 tahun yang lalu saya disakitin 3 tahun yang lalu saya dikecewakan jadi hidupnya sekarang tapi mikirnya disini buat pilihan masa transisi are you with me buat pilihan lihat masa depan lihat apa yang Tuhan berikan sudah sediakan dalam firman Tuhan banyak sekali janjinya jadi saudara saya mau tanya sama saudara apa yang akan anda lakukan bulan ini yang beda dengan 3-4 bulan yang lalu apa yang anda pilih bulan ini yang gak sama sama tahun lalu apa yang anda lakukan saya melihat ada banyak disini di ruangan ini ada banyak banyak dari anda yang anda itu punya karunia yang luar biasa anda punya kemampuan yang luar biasa punya talenta yang luar biasa banyak dari saudara disini punya ide yang luar biasa waktu jamannya lockdown jamannya covid saya dengar banyak kesaksian dari anda andi disini anda andi maksudnya saudara-saudari supaya ngerti gitu loh ya begitu kepepet pastur saya tadinya gak pernah bikin kue saya gak tahu caranya bikin kue saya bikin kue saya jual di internet laku pastur nah kamu belajarnya dari mana youtube gak perlu sekolah ada lagi yang bikin apa ada yang bikin ada yang sampai dikirim ke luar state ada yang macam-macam apakah mesti nunggu bencana baru kreatif atau mau kreatif no matter what are you with me jangan nunggu bencana JNJ juga lahirnya waktu covid itu promosilah oke lah jadi itu saudara jadi kreatif tau-tau bisa tapi kalau orang yang pasif gak mau membajak wah masa sukar wah lockdown susah kenapa kamu begini susah gak mau maju semua orang juga susah anda mau ikut semua orang yang susah atau anda memilih untuk lihat siapa anda di dalam Tuhan oh Jesus kalau anda gak mau transisi maka anda akan ngalamin di dalam hidup cuman ganti bulan ganti tahun aja tapi hidupmu ya sama aja bulan depan bulan abad September Oktober November Thanksgiving Happy Thanksgiving tapi hidupnya sama terus Merry Christmas hidupnya sama terus Happy New Year Are you happy now karena apa tahunnya berganti hidupnya gak maju I hope you learn something today in closing ada sebetulnya cuman ada dua poin tapi ada banyak subpoin yang saya mau anda cerna poin yang kedua ini anda nanti ulangi lagi di internet saya akan bacakan aja poin-poinnya gimana untuk aplikasi kehidupan selama transisi ini yang pertama pilih katakan pilih musician bisa maju silahkan pilih untuk menyerahkan jalan anda kepada Tuhan percayalah kepada Tuhan jangan takut jangan ragu atau ragu-ragu ya masmur 37 ayat 5 serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak dia akan ber itu masmur 37 ayat 5 Tuhan aja mau bertindak Tuhan aja take action apakah anda gak mau take action yang kedua memilih untuk memberikan dukungan dan bekerja sebagai tim untuk menciptakan sinergi sebelum transisi selama transisi setelah transisi halo ayatnya ada disini di Ephesus 4 11-16 saya bacakan dengan cepat dan ialah yang memberikan baik rasu-rasu maupun nabi-nabi baik pemberita perintah injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus yang kita lakukan disini kami dari pastoral team ya pastor Tom pastor Dion kita menyampaikan firman Tuhan disini Pak Danny Hermanus menyampaikan firman disini untuk memperlengkapi anda orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua katakan semua anda termasuk gak semua sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kerijikan mereka yang menyesatkan tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala yang ketiga disini pilih apa saudara untuk mengelilingi diri anda dengan nasihat orang saleh orang yang saleh dalam tugas baru anda dalam transisi anda di dalam amsal fasal yang ke-11 et yang ke-14 jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa tetapi jikalau penasehat banyak keselamatan ada ada banyak nasihat ada aman saudara gak ada dari kita yang tahu semuanya saudara pilih pilih kelilingi diri anda kelilingi diri anda dan waktu anda bertumbuh anda menyediakan diri juga untuk bisa memberikan godly counsel kepada yang lain amin saudara one more pilih untuk terbuka dan fleksibel terhadap rencana Tuhan terhadap tujuan dan juga kejutan Tuhan di musim baru anda karena akan ada surprises ada surprises ada surprises seneng surprises saudara satu hari saya diajak teman saya pergi ke French restaurant very very high end dan karena teman saya ini orang yang yang influential ya di restoran itu bahkan manajernya datang ke meja kita dan head chefnya datang datang dia bilang what would you like to order today teman saya senyum dia bilang gini surprise me ya kalau di restoran Jepang ya omakasih kira-kira ya surprise me you don't you don't have to order right omakasih jadi wow saudara di dalam Tuhan itu juga ada omakasih ya Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan pada saat anda dibawa lebih maju lagi wow anda akan melihat waktu anda memilih untuk membuat keputusan yang tepat semasa transisi and then tahun 2023 waktu anda melihat tahun 2022 anda bisa bilang I'm glad I have made the right choices mari kita bangkit bendiri Jesus saat ini Tuhan 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 kau bicara kepada kami kau terus selidiki kami dan coba saudara yang mau membuat keputusan yang tepat selama transisi ini anda berseru kepada Tuhan anda bisa setuju dengan saya saya hanya saya hanya mengajarkan anda saya gak ada orang yang bisa memaksa anda untuk memilih sih sebetulnya saya gak bisa gak bisa saya cuma bisa bagikan tapi anda yang pilih anda yang pilih sekarang saudara buat buat pilihan buat pilihan pilihan pilih pilih kalau saudara setuju dengan saya sambil anda anda mengangkat tangan anda anda bisa mengulangi kata-kata saya Tuhan Yesus ini aku pimpin aku tuntun aku untuk membuat pilihan yang tepat di masa-masa transisi supaya aku gak stuck tapi supaya aku maju lagi beri aku keberanian untuk beriman untuk percaya kepadamu untuk melihat kepada janji-janjimu dan bertindak dengan iman ini aku ya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus oh Tuhan biar apa yang disampaikan ini dibawa pulang oleh jemaatmu dan biar waktu mereka pulang mencerna lagi dan mengambil tindakan untuk mulai setiap saat buat pilihan 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 dan pilihan yang paling penting bukan hanya segedar cita-cita tapi pilihan Anda memilih untuk ikut Yesus ikut Yesus terima kasih ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa semua yang percaya yang berkata amin God bless you selamat menikmati selamat menikmati